Selamat siang teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada yang hari ini, pagi ini, lagi santai menikmati waktu luangnya dengan tidak mengurangi waktu yang digunakan untuk istirahat, untuk santai tidak ada salahnya untuk melihat video yang kami berikan berkaitan dengan candlestick, berkaitan dengan cara membaca arah market dari candlestick sudah banyak kita membahas berbagai materi terkait dengan candlestick namun demikian masih menjadi perhatian banyak orang, banyak trader ya, khususnya bagi trader pemula karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas kembali berkaitan dengan candlestick berkaitan dengan kombinasi candle, berkaitan dengan pola candlestick dan sebagainya mudah-mudahan bisa membantu bagi teman-teman trader yang baru memulai dunia trading setidaknya bisa dikuasai dulu pola candle yang nanti kita sampaikan kemudian kombinasi candle yang kita juga berikan nanti untuk memberikan gambaran awal market itu pergerakannya seperti ini, kemudian paling tidak ada gambaran kemudian nanti selanjutnya baru dikombinasikan dengan aspek-aspek yang lain yang pertama saya akan membahas terkait dengan kombinasi candle antara satu candle dengan yang lain adalah saling berhubungan dan saling membentuk satu pola sehingga ini nanti bisa dijadikan sebagai acuan pertama sekali lagi untuk acuan awal untuk kita nanti mengidentifikasi lebih lanjut apakah pola candle ini bisa kuat atau sebaliknya nanti tentu kita kombinasi dengan aspek yang lain, dengan parameter yang lain kita bahas dikombinasi candle, saya berikan contohnya kombinasi candle adalah gabungan dari beberapa candle yang membentuk satu pola sehingga yang kita mati, yang kita lihat bukan hanya satu candle, dua candle atau bahkan candle merah, candle hijau yang saat itu sedang running namun demikian tetap kita perhatikan histori dari candle-candle yang terbentuk sebelumnya ketika kita membaca histori yang ada, baik yang terjadi di terdekat dari runningnya maupun yang sedang running, tentu nanti tidak ada salahnya kita mengkombinasi candle-candle yang ada untuk membaca apa yang nanti bisa timbul, apa yang nanti bisa muncul petunjuk yang ada di sana pertama saya contohkan candle beris, candle seller yang dominan ini candle seller, kemudian setelah itu seller muncul kembali, kemudian setelah itu seller kembali artinya secara visual arahkan cenderungan menuju ke bawah kemudian setelah sampai di tingkat jenuhnya ya mungkin ini di area di wilayah yang jenuhnya bisa juga di level pentingnya atau bahkan mungkin di tengahnya tiba-tiba ada pergerakan market yang berbalik arah sehingga pasar itu sebenarnya tidak bisa kita rumuskan ketika ada maru bosu ada candle yang tebal seperti ini, kemudian akan lanjut turun tidak bisa dibaca secara mutlak seperti itu nanti ada kalanya market itu tanpa koreksi, tanpa petunjuk berbalik tiba-tiba dia berbalik warna ini saya contohkan ketika sudah mencapai momentum yang kuat bahkannya berbalik arah jadi hijau kemudian kembali hijau lagi, kemudian hijau lagi secara visual, secara visual ini kalau kita kombinasi perhatikan ini merah, ini hijau terakhir di sini kalau kita gabungkan, ditutup, maka merah akan ditutup warna hijau atau tertutup warna hijau, sehingga dengan sendirinya merah bisa dibatalkan oleh hijau, maka fokusnya adalah buy marketnya akan berpotensi bergerak naik kalau kita kombinasi candle-nya, candle warna merah ini kita gabung volumenya, bodinya kita gabung membentuk satu bodi panjang, namanya maru bosu kemudian yang kedua kita gabung juga, warna hijau kita gabung sehingga jadilah candle yang tebal seperti ini maka dari dua candle gabungan ini, kalau kita sandingkan, kalau kita sejajarkan ini membentuk pola namanya angle thing karena di candle terakhirnya warna hijau, maka ini namanya bullish angle thing bullish angle thing berarti berpeluang berbalik atau reversal pola reversal, dari awalnya turun berubah menjadi naik dari dua candle panjang ini, angle thing ini kalau kita gabung kalau kita gabung akan terbentuk pola yang lain jadi yang ini, yang merah dan hijau yang tergabung ini akan melebur menjadi sumbu kemudian sisanya yang tidak ada gabungan, dia akan menjadi bodi sehingga terbentuk namanya doji atau kelasnya pinbar dengan sumbu yang panjang, dengan volume yang kecil di atas ini berpeluang tekanan ke atas kuat sehingga market berpeluang naik kemudian selanjutnya kita akan mencoba membaca pola candle dengan logika nanti bisa kita lihat pola candle yang terbentuk kemudian kita baca secara logika dari visual dari kita cuma menggabungkan candle demi candle yang pertama ini arah trend sebelumnya adalah turun ya arah trend sebelumnya turun kemudian ada lompatan di sana ada lompatan di sana ya tiba-tiba dia dibuka dengan candle yang melompat di sana kemudian perhatikan tutupan ya tutupannya masih berada di bawah tutupan candle sebelumnya ya tutupan yang terakhir masih berada di tutupan candle sebelumnya sehingga buyer masih belum punya kekuatan untuk menekan di sana maka ini masih berada di jajaran baris turun ya sehingga potensinya turun kemudian yang kedua ada piercing line ini kalau kita logika seperti ini jadi kita logika perhatikan dia candlenya awalnya trend turun bearish menguasai bearish mendominasi kemudian tiba-tiba dia berubah candy candle dan melompat di bawahnya artinya ada gap yang muncul di sana berada di bawah titik bukaan berada di bawah pembukaan berada di bawah tutupan candle sebelumnya kemudian candle hijau ini atau bullish ini naik menutup lebih dari separuh candle sebelumnya menutup lebih dari separuh candle sebelumnya sehingga ini berpeluang buyer akan muncul kembali atau akan reversal dari turun jadi naik ini kita baca secara logika biar kita nanti tidak perlu menghafalkan namanya demikian juga yang piercing bearish ini sama halnya dengan tadi trend turun ini sekarang trendnya naik kemudian lompat ya ganti candle dia lompat di atasnya ada gap di sana ada jarak yang mengangat di sana antara tutupan candle sebelumnya dengan bukaan candle yang terbarunya kemudian dia turun menutup atau melebihi dari separuh setengah bodi candle sebelumnya ya maka kemungkinan besarnya ini mengindikasikan market ini akan berbalik dari naik menjadi turun ya silakan diingat-ingat dan nanti ketemu seperti ini silakan dicoba untuk dibuktikan ya sekali lagi harus diuji dulu kemudian selanjutnya ini ada rising three methods ya kita boleh menghafal namanya tapi tidak wajib yang penting kita tahu konsepnya lihat konsepnya di sana perhatikan buyer masih dominan awalnya buyer mendominasi atau trendnya naik kemudian seller mencoba untuk menekan seller mencoba untuk menekan namun demikian setelah terbentuk dikembalikan lagi bullish yang jauh lebih panjang artinya kalau kita lihat bullish yang terakhir menutup candle merah ketiga yang terbentuk sebelumnya sehingga dengan demikian kalau kita kombinasi tadi candlenya maka merah ditutup oleh warna hijau dengan sendirinya merah dibatalkan oleh hijau maka potensinya akan lanjut hijau kemudian yang selanjutnya ada side by side white lines bullish ini perhatikan arahnya awalnya trendnya naik kemudian ada lompatan di sana ada gap di sana kemudian berjajar yang berjajar candle warna merah atau berlawanan dari trend ketika berjajar dan berada di atas tutupan candle sebelumnya maka ini masih berada di bar up atau berada di jajaran baris naik sehingga potensinya masih akan naik selanjutnya 3 white soldier atau 3 green soldiers sering kita bahas di sana ketika trend turun kemudian hijau mulai berjajar menuju berbalik arah dari merah menjadi turun menjadi hijau dan 3 berjajar ini bisa mengindikasikan market akan berupa arah dari turun menjadi naik ada spinning top di sana candle bingung candle yang tidak punya keputusan yang jelas meskipun di trend naik maka dalam kondisi trend naik kemudian marketnya selanjutnya dia bingung naik juga tidak kuat turun juga tidak kuat sehingga ini menjadi peluang ini menjadi pertanda market itu masih imbang sehingga berpeluang datar kemudian selanjutnya ada stick sandwich stick sandwich ini arahnya trend turun kemudian buyer mencoba untuk menekan kemudian dikembalikan lagi oleh bearish dikembalikan oleh bearish hijaunya ditutup kembali oleh bearish sehingga kembali kita masuk di penguatan seller berikutnya ada separating lines bearish ini diawali dari trend turun diawali dari trend turun masih diawali dari trend turun kemudian bulis muncul di sana setelah bulis dikembalikan lagi setelah bulis dikembalikan lagi dengan lompatan yang cukup jauh dengan lompatan yang cukup jauh tiba-tiba berada di bawahnya dan ditutup dengan posisi seller dominant sehingga yang hijau ini masih berada di jajaran trend turun maka peluangnya masih akan turun kemudian selanjutnya yang separating line bullish kebalikannya dari ini kebalikannya ketika dia trendnya naik kemudian seller mencoba menekan kemudian dia bukaannya melompat kembali melompat di atasnya tiba-tiba melompat di atasnya logikanya kalau ditutup merah ini kan dibuka di bawah tapi ini melompat di atas kemudian masih ditutup dengan volume dengan warna hijau maka dominant akan naik ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nanti kita lanjut di bahasan selanjutnya kita lanjut nanti di shooting star dan sebagainya sementara satu persatu kita bahas silahkan nanti dicoba silahkan nanti diuji apakah ini valid atau tidak sekali lagi jangan hanya dihafalkan nama tetapi lebih baik menghafalkan atau memahami konsepnya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat pola candlestick yang kita bisa baca dari logika terima kasih selamat siang dan salam profit dua arah